Halo hai sahabat menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai Bismillahirrahmanirrahim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih Bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke, kita buka buku bahasa inggris Kelas 8, halaman 42 dulu ya Udah? Oke Nah, di video sebelumnya Pada halaman 40, kita sudah membahas nih Mengenai Apa ya? Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Dari teman-teman kita Ada dari Siti, Dayu, dan lain-lain Nah, di halaman 42 ini Kalian diminta untuk merangkum Kira-kira apa aja sih Yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Dari teks tersebut Nah, di sini aku sudah menuliskannya ya Dan sudah memberikan Apa ya? Beberapa Nomor di sini juga Nah, kita akan membahasnya Dan aku akan menerjemahkannya Tapi kita langsung aja kalian Nah, kalau kalian ingin Lebih lengkapnya Kalian bisa cek video sebelumnya Terkait ini Di halaman 40 Yuk langsung kita mulai aja Nomor 1 We know from Siti The following rules in the school Kita tahu dari Siti Aturan-aturan itu ada di Aturan-aturan sekolah itu ada di bawah ini Nah, dijelaskan Siti Apa aja nih? Ada 7 aturan yang disebutkan Siti Nomor 1 The student must wear a uniform every day Murid harus mengenakan seragam setiap hari Kemudian nomor 2 From Monday to Thursday They must wear the batik shirt Dari hari Senin sampai Kamis Mereka harus mengenakan baju batik Kemudian Nomor 3 The girl must wear a black shirt The girl must wear a black shirt Jadi Gadis atau perempuan Harus mengenakan Rock hitam Nomor 4 The boy must wear a pair of black pants Nah, untuk cowok-cowoknya nih Harus mengenakan Celana hitam Terus nomor 5 On Friday they must wear the skirt uniform Nah, pada hari Jumat Mereka harus mengenakan Ini, baju pramuka Nomor 6 They must wear proper shoes Mereka harus mengenakan Sepatu yang layak Terus nomor 7 They must not wear sandals A t-shirt A t-shirt or casual Wear At any place And at any time During the school hours Mereka tidak boleh Menggunakan sandal Baju kaos Atau baju Kasual ya Dimanapun Atau kapanpun Selama jam sekolah Nah, itu aturan Yang disebutkan oleh Siti Lanjut Aturan yang disebutkan oleh Dayu Number 1 They must not Be late to school Mereka tidak boleh Terlambat ke sekolah Terus nomor 2 They must come on time to class And to the flag ceremony Mereka harus datang Tempat waktu ke kelas Dan ke upacara bendera Number 3 If they are late They must wait outside the gate Jika mereka terlambat Mereka harus menunggu Di luar pagar Number 4 They must not come in Until the security guard Give them permission Mereka tidak boleh Masuk sampai Satpam Memberi mereka Izin Number 5 They must sign A paper Before they come to class Mereka harus Menandatangani Sebuah kertas Sebelum mereka Masuk ke kelas Ini bagi yang terlambat ya Terus number 6 If they cannot come on time For any reason They must hand in A notice From their parents To the principal Jika mereka tidak dapat Datang Tepat waktu Untuk suatu alasan Mereka harus Menginformasikan Mengirimkan surat gitu ya Dari Orang tua Ke kepala sekolah Sekolah Nah itu Aturan yang disebutkan oleh Dayu di sekolahannya ya Kemudian lanjut Ini kemudian Aturan dari Edo Kalau di sekolah Edo Gimana nih Number 1 They must keep Their class clean and tidy Mereka harus Menjaga kelas Bersih dan rapi Terus They must not litter Mereka Tidak boleh Nyampah Ya mengotori lah ya Menyampah Terus Number 3 They must put the garbage In the garbage bin Mereka harus Meletakkan Sampah Di Tempat sampah Number 4 They must not write Or draw Anything on the desk And on the wall Mereka Tidak boleh Menulis Atau menggambar Apapun Di meja Atau di dinding Number 5 They must leave the floor Mereka harus Menyapu lantai They must dust The teacher Desk And self Everyday Mereka harus Membersihkan Ya dari debu ya Meja guru Dan lemari Setiap hari Nah ini Yang dijelaskan oleh Edo Lanjut Kalau kata Benny Apa nih Aturan di sekolahnya Number 1 They must not be noisy Mereka tidak boleh Berisik Begitu Number 2 They must respect Their friends Who are working Seriously Mereka harus Menghormati teman Yang Apa ya Belajar Dengan serius Number 3 They must not chat And talk Very loudly In the class Mereka tidak boleh Berbicara Dengan sangat Kelas Di Sekolah Di kelas ya Terus Number 4 They must keep Their voice low Mereka harus Menjaga suara itu Tetap Pelan Number 5 They must not Play around Mereka tidak boleh Bermain-main Di sekitar Atau berlari-larian gitu ya Number 6 They must work At their desk Most Of the time Mereka harus Bekerja Belajar Bekerja Mengerjakan Di meja Ya Hampir Sepanjang Waktu Gitu Jadi ya Udah Kalau kerja Di meja Kalian Masing-masing Gitu Katanya Si Benny Nah Itu dia Rangkuman Dari halaman 40 Apa aja Aturan-aturan Berdasarkan Teman-teman Kita Nah Kalau kalian Pengen Catat Kalian Bisa Catat Di Pause Dulu Videonya Ya Nah Kalau kalian Ada Pertanyaan Bisa Tinggalkan Di kolom Komentar Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Wassalamualaikum Wr. Wb